Perkembangan terbaru dalam pertempuran hukum Ripple telah menambahkan kompleksitas baru yang mempengaruhi perilaku harga XRP. Pada Jumat lalu, XRP mengalami kenaikan kecil sebesar 0,02 persen setelah kemenangan parsial di pengadilan. Namun ini diikuti dengan penurunan sebesar 0,55 persen pada Sabtu karena tantangan hukum yang terus berlanjut. Pada Jumat, 21 Juni, pengadilan California memberikan kemenangan prosedural kepada Ripple dalam gugatan kelas Axiom terkait XRP. Ini menandai kemenangan pengadilan kedua yang signifikan bagi Ripple, setelah putusan hakim analisa Torres sebelumnya yang menyatakan bahwa XRP bukanlah sekuritas. Namun, hakim Torres juga mencatat bahwa Ripple melanggar Undang-Undang Sekuritas Amerika Serikat dengan menjual XRP kepada investor institusional. Brett Garlinghouse, CEO Ripple, menyatakan optimisme setelah kemenangan di pengadilan, menggambarkan putusan tersebut sebagai kemenangan besar bagi perusahaan. Dia menjelaskan bahwa hakim menolak semua klaim kelas Axiom dalam gugatan tersebut dan menegaskan bahwa keputusan tersebut memperkuat fakta bahwa XRP bukan sekuritas. Meskipun kemenangan ini, masalah hukum Ripple masih jauh dari selesai. Kasus baru telah diajukan terhadap Garlinghouse, menuduhnya membuat pernyataan menyesatkan pada tahun 2017 tentang penawaran atau penjualan sekuritas di bawah Undang-Undang Negara bagian Kalifornia. Penggugat mengklaim bahwa Garlinghouse menjual jutaan XRP di berbagai bursa kripto setelah secara publik menyatakan investasinya dalam jangka panjang pada altcoin tersebut. Penggugat berargumen bahwa pernyataan Garlinghouse dan penggunaan materi promosi memenuhi prong ketiga dari uji Huawei yang melibatkan ekspektasi keuntungan dari upaya orang lain. Gugatan baru ini menambah lapisan lain pada tantangan hukum yang sedang berlangsung bagi Ripple. Menurut data terbaru dari TradingView, harga XRP telah turun di bawah 0,50 dolar, diperdagangkan sekitar 0,4874 dolar. Meskipun penurunan ini, altcoin ini berhasil menahan tekanan bearish lebih lanjut, mempertahankan level support di atas 0,45 dolar. Banyak investor saat ini berada di pinggir lapangan, menunggu keputusan akhir dalam kasus yang sedang berlangsung antara Ripple dan SEC. Ketidakpastian seputar situasi hukum Ripple membuat harga XRP sangat fluktuatif. Peserta pasar terus memantau perkembangan ini dengan cermat, karena hasil dari pertempuran hukum ini diharapkan memiliki dampak signifikan pada masa depan XRP. Meskipun menghadapi berbagai tantangan hukum, Ripple berhasil meraih beberapa kemenangan di pengadilan yang memberikan dorongan sementara pada harga XRP. Namun, ketidakpastian yang terus berlanjut mengenai hasil akhir dari kasus hukum ini membuat investor berhati-hati. Dalam jangka panjang, keputusan pengadilan akan sangat mempengaruhi perilaku harga XRP dan potensi pertumbuhannya di pasar kriptokarensi. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.